Shalom teman-teman, selamat datang kembali Masih dengan kasus polisi, tembak polisi Nah ini adalah video menarik dari Nyai Tanjung Mari kita simak bersama-sama Saya ingin membuka sebuah video Bagaimana statement seorang Ferdi Sambo Mengatakan divisi propam itu Seperti apa yang sebenarnya Divisi propam ini Adalah yang menjadi brand ambasador poli Kenapa? Karena divisi propam ini Motonya itu garda terdepan penjaga citra poli Dan benteng terakhir pencarikan Artinya bahwa divisi propam ini paling depan Di seluruh satuan kerja poli untuk penjaga citra poli Bagaimana kami bisa menjadi garda terdepan Dan menjaga citra poli Kalau propam itu tidak bisa menjaga citra propam itu Dan bagaimana kemudian propam ini bisa menjadi denteng terakhir pencari keadilan Kalau propam ini kemudian tidak menak Nah Jelaskan Divisi propam itu adalah garda terdepan Mereka untuk menjaga citra kepolisian Dan benteng terakhir untuk mencari keadilan Dan pertanyaan nyai Apakah penyidik kepolisian dan kapori Akan bersikap objektif dalam menyelesaikan kasus ini Karena kita berhadapan dengan kadif propamnya sendiri Dan di rumah kadif propam itu sendiri Dan Akibat ulah barada E yang tembak menembak dengan Brigadir Joshua Sudah tiga perwira yang jadi korban untuk dinonaktifkan Berarti lebih hebat barada E daripada tiga perwira tersebut Dan sampai detik ini Barada E tidak pernah muncul Di publik Dan tidak pernah dimunculkan Seperti apa tampangnya barada E ini Begitu juga dengan jenderalnya dan istrinya juga gak pernah muncul Untuk klarifikasi kasus ini Mereka sembunyi Ada apa? Pertanyaannya ada apa? Harus takut? Apa yang ditakuti? Kalau gak salah ya Muncul-muncul aja Ya kan? Dan Disini adalah pertaruhan jabatannya adalah Jabatan Kapori Dan nama baik institusi kepolisian Apabila Bapak Kapori berani mengambil sikap Bertindak tegas Menangkap Ya Menguat kebenaran di atas kebenaran Siapa pelaku itu Dan dalam kasus ini Ya Maka Begitu luarnya Apresiasi masyarakat Dan tingginya kepercayaan masyarakat Kepada Kepolisian dan Kapori Karena harapan masyarakat sekarang adalah kepada Kapori Bersikap objektif Tegas Siapapun orangnya Mau itu jenderal sekalipun Perwira tinggi di kepolisian Sikat Babat Tangkap Jeblosin ke penjara Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Karena perbuatannya biadab Sudah melebihi PKI Ya Itu polisi Sesama polisi aja bisa bersikap seperti itu Apalagi dengan kami masyarakat kecil Merahnya loh kami ini lama-lama Ya Dan kasus ini luar biasa Banyak kejanggalan Dan sudah banyak jenderal-jenderal Yang memberikan statement itu Penuh kejanggalan Ya Sekarang hanya keputusan ini Di tangan Bapak Kapori Di tangan Bapak Kapori Kami memberikan harapan besar Untuk bersikap tegas Adil Ungkatkanlah Fakta kebenaran itu Bapak Bapak orang yang Beragama Orang yang punya Tuhan Orang yang tak beribadah Maka Sentuhlah nurani kita Dengan Kasih Allah Agar timbul Keadilan Kebenaran yang Ada di hati kita Kenapa Nyai begitu Berapi-api dengan kasus ini Karena ini Banyak hal yang Tidak masuk dalam logika Nyai Nyai perempuan Walaupun Nyai tidak punya anak Tapi begitu sakitnya Seorang ibu kehilangan anak Yang sudah dibesarkan Dari kecil Disekolahkan sekarang Menjadi seorang Brigadir di kepolisian Nyawanya mati sia-sia Nyai aja kehilangan kucing Nyai mati Nyai itu histeris Bisa berduka Nyai Berminggu-minggu Nyai kehilangan kucing Berbulan-bulan Sakitnya Nyai kehilangan kucing Apalagi seorang ibu Kehilangan putranya Putra kebanggaan Putra harapan keluarga Mati sia-sia di tangan Para manusia-manusia biadab Tidak berhati Dan tidak punya nurani Dimana hati nurani kalian Kalian gak suka dengan statementnya Silahkan Wahabisnya juga silahkan Nyai gak takut Nyai bela kebenaran Nyai bela rakyat kecil Dimana nurani kalian Buat ibundanya Joshua Sabar ibu Nyai yakin Allah SWT akan bersama kita yang benar Dan nyai doakan Joshua Sudah tenang di sisi Allah SWT Bagaimanapun dia mati Disiksa Maka segala dosa-dosanya Dia sudah dihisap oleh Allah Dan dia sudah diampuni Dia seorang baik Anak yang sopan Anak yang berbakti pada orang tua Satu tetes air susu Mama Beta hidup Bapuluh tahun Mama Mana bisa Beta lupai Mana bisa Anak yang berbakti pada orang tua Ya Allah Sabar ya Allah Berikan kekuatan pada mereka-mereka yang terzalimi Ya Allah Ya Allah Tunjukkan kebenaran di atas kebenaran Ya Allah Agar semua kejadian ini terungkap sebenar-benarnya Ya Allah Nyai gak mampu Nyai gak sakit Ya sangat benar sekali ya Statement yang dilontarkan oleh Ibu Nyai Tanjung ini Nah ini adalah Kisah sedih Brigadir J sempat Balikan ini Khusus untuk Freddy Sambo Dan Putri Chandrawati Sebelum Tewas ditembak Nah kita lihat bersama-sama Dikutip dari Thisway.id Brigadir J atau Sonofriansa Yosua Huta Barat Ternyata meninggalkan Kisah sedih yang cukup mendalam Sebelum ia meninggalkan Dunia untuk selama-lamanya Kisah sedih itu Diungkap langsung oleh Ahyanda Brigadir J Samuel Huta Barat Beberapa tahun yang lalu Semua bermula saat Brigadir J Akan kembali ke Jakarta Setelah pulang kampung Ke desa Sukamakmur Kecamatan Sungai Bahar Muaro Jambi Samuel Huta Barat Menyebut bahwa Anaknya akan kembali Ke ibu kota Sesuai pulang kampung Pada akhir tahun 2021 lalu Karena pada saat itu Adalah libur natal Pada saat itu Tanggal 5 Januari 2022 Brigadir J Menyebutkan diri Untuk membeli Oleh-oleh Kas Jambi Oleh-oleh tersebut Dibalikan secara khusus Dari Brigadir J Untuk kedua atasannya Yakni Irjen Paul Fredisambo Beserta istrinya Putri Candrawati Dia membeli Banyak sekali Oleh-oleh Kas Jambi Untuk bapak dan ibu Kata Samuel Yang kini Sudah berusia 57 tahun itu Bahkan terungkap Juga Ongkos bagasi Yang harus ditebus Brigadir J Untuk seluruh Oleh-olehnya Dibelanjakannya itu Ongkos bagasi Pesawat Hanya Untuk oleh-oleh itu Saja Harus dibayar Brigadir J Dengan uang Jutaan Rupiah Karena banyak sekali Bawaannya Ongkos bagasinya Saja 2 juta rupiah Tutur Samuel Menambakan Jelas saja Samuel kaget Sebagai petani Sawit kecil-kecilan Ia tak menyangka Dengan uang Yang harus dibayarkan Sang anak Lalu Samuel juga Sempat memberi saran Kepada anaknya Untuk mengerimkan Oleh-oleh itu Melalui jasa Pengiriman Agar membangkas Biaya yang mahal Nah begitulah Cerita singkat Perjuangan Brigadir J Untuk Membeli Oleh-oleh Bagi atasannya Yaitu Urgen Freddy Sambo Ya semoga Kasus ini cepat Selesai Dan pelaku Dan siapa Di balik Kasus ini Semoga Terungkap Dengan transparan Terima kasih teman-teman Yang sudah menonton Jangan lupa share video ini Tinggalkan jajah kalian Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Good night Sampai jumpa